Keempat kerangka hitam itu memandang Juyi dengan heran. Rupanya, mereka sedikit terkejut bahwa Juyi, makhluk abadi emas kecil yang tampak biasa, sebenarnya mengetahui bagian dari sejarah yang seharusnya disegel. Gadis kecil, kamu memiliki pengetahuan yang luas. Api merah di mata bos kerangka itu berkedip-kedip, dan dia menjadi sedikit tertarik pada Juyi. Lalu dia berkata dengan nada serius, kamu benar, kami, makhluk abadi kuno, pernah menjadi penguasa dunia abadi. Api merah di mata bos kerangka hitam itu menyebar, dan dia jatuh ke masa lalu yang penuh debu. Dahulu kala. Bos kerangka hitam baru saja akan menghasilkan sedikit kekuatan dan keagungan, tetapi Feng Hao langsung memotongnya. Ucapkan kata-kata manusia, langsung ke intinya, atau aku akan pergi. Kerangka A. Kerangka B. Beberapa kerangka memandang Feng Hao, berteriak dalam hati mereka, apakah kamu sedang menyerang iblis? Batuk. Bos kerangka hitam itu terbatuk-batuk, dan lampu merah di matanya sedikit redup, seolah dia sangat membenci Feng Hao. Setelah mengatur kata-katanya beberapa saat, bos tengkorak hitam berkata dengan serius, dahulu kala, langit dan bumi melahirkan sepuluh artefak dewa yang hebat. Sebagai anggota klan kuno dunia abadi, kita dilahirkan untuk melindungi artefak ilahi. Selama puluhan ribu tahun, Dao Abadi makmur. Namun suatu hari, sebuah lubang terbuka di alam surga. Kelompok iblis terkutuk itu datang dari neraka, membawa serta kematian dan pembusukan, melahap segala sesuatu di surga alam. Mereka tak tertandingi, mereka kejam, dan mereka mencoba mendapatkan artefak itu. Aku, yang kuno, penjaga artefak labu pemurnian iblis, mengorbankan hidupku untuk melindungi surga dan artefak itu. Di bawah tangan permaisuri, master penciptaan, saya dan tiga lainnya menjadi roh artefak dari labu pemurnian iblis, menekan naga hitam jahat. Tetapi karena ini, saya dikutuk dengan keabadian abadi, dan mengalami kehancuran hukum surgawi samsara di tahun-tahun kekal. Petik 2 Tiga makhluk abadi kuno lainnya yang disebutkan oleh kerangka hitam jelas merupakan kerangka B, C, dan D yang dirugikan di samping. Juyi hanya bisa bergumam, keabadian itu tidak baik. Apakah masih ada lagi kutukan seperti itu? Selama dia tidak menjadi tengkorak dan mempertahankan penampilannya saat ini, dia bisa meminta selusin kutukan seperti itu. Feng Hao bisa memahami keadaan pikiran kerangka hitam itu. Menurutnya, ketika seseorang pernah hidup dalam kesakitan dan tiba-tiba merasakan manisnya suatu hari nanti, maka dia akan memikirkan cara untuk terus hidup, hanya untuk sedikit rasa manis itu. Mungkin di dalam hati para kerangka hitam ini, mereka telah menderita selama bertahun-tahun, tapi justru karena mereka tahu kutukan itu akan dipatahkan suatu hari nanti. Kehidupan bahagia dari Dao Abadi pada akhirnya akan menimpa mereka lagi. Ini mungkin harapan terbesar mereka. Ini juga alasan mengapa kerangka ini memikatnya ke sini. Namun, kutukan ini bukannya tidak bisa dipecahkan. Kita perlu menemukan seseorang yang dapat dikenali oleh artefak tersebut, dan kemudian kutukan pada kita akan dicabut. Setelah kerangka hitam mengatakan ini, rongga matanya menatap Feng Hao, dan api merah di matanya berkobar. Hal yang sama terjadi pada tiga kerangka hitam lainnya. Dia memandang Feng Hao dengan permohonan dan harapan. Feng Hao tidak berbicara, tapi Juyi tiba-tiba berseru, dengan kata lain. Feng Hao adalah orang yang dikenali oleh senjata kaisar, tuan alam yang kamu bicarakan sebelumnya. Feng Hao menatap Juyi dengan bingung. Bisakah dia tidak berterus terang? Tengkorak hitam itu tidak menyangka Juyi akan bersikap begitu terus terang. Bukankah seharusnya dia lebih bijaksana? Lagi pula, mereka hanya berpikir bahwa Feng Hao adalah penguasa alam. Tapi itu tidak berarti bahwa Feng Hao benar-benar penguasa dunia. Semuanya bergantung pada apakah artefak ilahi itu adalah penguasa alam atau bukan. Juyi melihat semua orang terdiam, dan bahkan udaranya terasa membeku, jadi dia langsung terdiam. Setelah beberapa saat, kerangka hitam itu mengangguk. Itu benar. Kami merasa bahwa dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk dikenali oleh artefak ilahi di antara makhluk abadi yang memasuki alam iblis kali ini. Feng Hao tidak tahu bagaimana kerangka ini mendapatkan kepercayaan diri mereka. Lalu dia bertanya dengan bingung, bagaimana Anda tahu saya memiliki peluang tertinggi? Tengkorak hitam itu berkata serempak, karena kami merasa kamu berbeda dari makhluk abadi lainnya. Kami berbeda. Setiap orang memiliki situasi yang berbeda. Anda di sini? Menunggu saya di sini. Feng Hao tiba-tiba teringat sebuah lagu dari bumi dan tanpa sadar menyenandungkannya. Lalu, udara tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Keempat kerangka hitam itu memandang Feng Hao dengan ekspresi tercengang. Apa-apaan? Tidak bisakah kamu lebih serius? Kutukan mereka masih menunggu untuk dipatahkan. Apa maksud dari lagu ini? Akhirnya, pemimpin kerangka hitam berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar, kami memang telah menunggumu di artefak ilahi ini. Setelah mendengar kata-kata kerangka hitam itu, Feng Hao tertegun sejenak dan mengerutkan kening. Maksudmu, kita sekarang berada di dalam artefak kaisar ini. Feng Hao tahu bahwa artefak ilahi yang disebutkan oleh kerangka itu juga disebut artefak kaisar. Selain itu, Feng Hao merasa bahwa nama dari 10 artefak ilahi agung dari makhluk abadi kuno sangat kebetulan dengan budaya bumi. Tuhan disinkronkan. Kapak pangu miliknya juga tercatat di Huaxia di bumi. Sebelumnya di Gritsia di negeri kabut, artefak kaisar Gunung Tianzi, Pagoda Hau Tian, adalah milik peradaban bumi. Sekarang Feng Hao mendengar tentang Demon Raffining God. Dia benar-benar tercengang. Apakah dia akan mengumpulkan 10 artefak dewa yang hebat? Kerangka hitam itu menganggup dan berkata, labirin naga iblis yang kamu bicarakan sebenarnya diubah dari labu pemurnian iblis. Setelah puluhan ribu tahun, kekuatan kita perlahan-lahan melemah, dan labu pemurnian iblis tidak lagi mampu menekan iblis. Naga. Tapi selama kamu dikenali oleh labu pemurnian iblis, kamu dapat memulai kembali labu pemurnian iblis, menekan naga iblis, dan menghilangkan kutukan pada kami. Skeleton B, C, D, dan D menganggup berulang kali. Api merah di rongga mata mereka menunjukkan ekspresi antisipasi saat mereka menatap Feng Hao dengan penuh semangat. Feng Hao memandang kerangka hitam itu sambil tersenyum dan berkata, ini terlalu berbahaya, sebaiknya aku tidak melakukannya. Tengkorak hitam itu sangat cemas hingga mereka hampir menangis. Bisakah kamu tidak mengucapkan kata-kata menakutkan seperti itu? Saudara laki-laki. Juyi juga menganggup dengan serius dan berkata, ini memang terlalu berbahaya, Feng Hao, sebaiknya kamu tidak melakukannya. Kerangka B, C, D, dan D sangat terkejut hingga kerangka mereka hampir hancur. Kemudian, pemimpinnya buru-buru berkata, kami. Kami bisa melakukannya, meskipun kekuatan kami jauh lebih lemah sekarang, kami masih setengah dari roh artefak dari labu pemurnian iblis. Kami akan membantu Anda mendapatkan labu pemurnian iblis. Iya-iya-iya. Skeleton B, C, dan D juga buru-buru mengangguk. Setelah mendengar kata-kata pemimpinnya, senyuman di wajah Feng Hao menjadi semakin lebar. Dia berpura-pura berada dalam posisi yang sulit dan berkata, karena para senior kerangka sangat menyukaiku, maka. Aku akan dengan enggan melakukannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Terima kasih. Kami berterima kasih kepada seluruh keluargamu. Tengkorak hitam itu sangat bersemangat sehingga mereka ingin melangkah maju dan meraih tangan Feng Hao. Mata mereka merah karena kegembiraan, bersinar seperti lampu polisi. Mendengar kata-kata pemimpinnya, Feng Hao merasakan seluruh tubuhnya menjadi masam. Apa maksudmu berterima kasih kepada seluruh keluargamu? 3732 Aku akan lupa jika kamu tidak menyebutkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang di bawah sana kelihatannya tidak ramah. Hitam kecil tampak bingung. Tubuh naganya gemetar, dan hampir melepaskan bola kecil di kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Bola kecil mengumpat, apakah kamu mencoba melepaskanku? Little Black menjadi tenang dan berkata dengan tenang, Aku hanya meregangkan tubuhku. Tidak bisakah kamu diam saja? Little Ball tidak ingin berbicara dengan Little Black lagi. Orang ini belum melakukan sesuatu yang serius sejak dia tiba di bumi. Meskipun dia pernah melakukannya sebelumnya, dia segera menyadari kesalahannya dan berbalik. Sementara itu, dewa mistik di luar labirin naga iblis kurang lebih memperkirakan kekuatan hitam kecil. Dia seharusnya berasal dari alam surga abadi. Meskipun mereka tidak tahu mengapa ada naga hitam yang bukan milik makhluk abadi di alam surga abadi, itu tidak penting. Yang penting adalah mereka akan menaklukkan naga hitam ini. Bagaimanapun, ini adalah naga leluhur penjaga alam dari ras abadi kuno. Dikatakan bahwa memakan daging naga leluhur dewasa dapat meningkatkan kekuatan abadi seseorang hingga puluhan ribu tahun. Memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Kalian ambil artefak kaisar dan biarkan aku memiliki naga hitam itu. Bagaimana? Dewa abadi Jadevoid memandang dewa mistik lainnya. Menurutnya, naga iblis dan makhluk abadi kuno terkutuk sedang bertarung demi artefak kaisar. Peluangnya untuk mendapatkannya hanya beberapa persen. Namun naga hitam ini berbeda. Jelas itu adalah jenis keberadaan yang dapat dengan mudah ditundukkan. Oleh karena itu, daripada mengambil risiko untuk memerebutkan artefak kaisar di labirin, mereka sebaiknya mengambil langkah mundur dan menaklukkan naga hitam. Itu adalah situasi win-win tanpa risiko. Pendewaan Zenlong mengutuk dalam hati dan berkata, naga hitam ini bisa menjadi binatang penjaga sekte kita. Makhluk Sempurna Cangding tidak tahan lagi dan berkata dengan serius, ini adalah hal yang tidak menguntungkan. Mengapa saya tidak menanggung kemalangan ini sendirian? Petui, tak tahu malu. Dewa mistik tidak tahan lagi. Benar saja, pohon tanpa kulitnya akan mati. Makhluk abadi yang tak tahu malu tidak terkalahkan. Aku malu berhubungan denganmu. Makhluk Sempurna Cangding menjentikan lengan bajunya dan menatap naga hitam itu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Namun, mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya di labirin naga iblis. Jika mereka dengan gegabu menangkap naga hitam itu dan terjadi sesuatu, mereka mungkin tidak dapat bereaksi tepat waktu. Jadi, hal terpenting saat ini adalah mengamati reaksi labirin naga iblis sebelum membuat rencana untuk menaklukkan naga hitam itu. Tentu saja, jika naga hitam menyadari ada sesuatu yang salah dan mundur, maka Tuan Cangding pasti akan melepaskan kesempatan di pot pemurnian iblis dan menjinakkan naga hitam itu. Makhluk tercerahkan Cangding mampu melihat situasinya. Faktanya, setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Meskipun mereka tampak ramah di permukaan, mereka diam-diam ingin membunuh satu sama lain. Setiap suan imortal menunjukkan ketertarikan yang besar pada Xiaohei. Jika bukan karena artefak kaisar akan segera muncul, semua orang kurang lebih akan memiliki kesempatan. Dia mungkin akan mengambil tindakan untuk menaklukkan Little Black sekarang. Little Black dan Little Ball tidak tahu apa yang dipikirkan para dewa mistik ini, tetapi mereka memiliki gagasan umum bahwa mereka ingin menyerang mereka. Namun sepertinya ada sesuatu yang menahan mereka. Mengaum. Tiba-tiba, auman naga bergema di seluruh dunia sekali lagi. Bersamaan dengan raungan ini, nafas naga keluar dari labirin. Udara langsung dipenuhi bau amis yang menyengat. F. Chuck, bau apa ini? Setelah mencium nafas naga, hitam kecil hampir memuntahkan makan malamnya dari malam sebelumnya. Bau ini mungkin difermentasi entah berapa puluh ribu tahun. Little Ball mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, jangan perhatikan baunya. Rasakan aura ini, apakah kamu menemukan petunjuk? Kumis Little Black bergetar, dia melihat ke labirin naga iblis. Setelah merasakannya dengan hati-hati, ekspresinya perlahan menjadi serius. Hem, jalan iblis abadi seharusnya tidak ditutup sekarang, kan? Kata hitam kecil sambil berpikir. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Bola kecil mengerutkan kening, bukankah seharusnya mereka memikirkan cara menghadapi pemilik aura yang berasal dari relik tersebut? Apa hubungannya dengan jalan iblis abadi? Little Black berkata dengan serius, jika tidak ditutup, aku ingin pergi sebentar. Sepertinya ada beberapa hal yang masih ada di dalam gua tempat tinggal. Bola kecil sedang sakit gigi. Dia akhirnya mengerti mengapa Little Black bertanya tentang jalan iblis abadi. Orang ini benar-benar pengecut. Dia sebenarnya ingin melarikan diri. Ya Tuhan. Apakah ini masih Void Dragon yang sama? Apakah kamu terlalu lama bersama anak sapi itu sehingga kamu menjadi bodoh? Little Ball ingin mengalahkan Little Black. Saat ini, bukankah dia seharusnya memikirkan cara untuk membantu Feng Hao? Orang ini sebenarnya ingin meninggalkan alam iblis. Little Black membalas, omong kosong, apakah aku, Little Black, naga yang seperti itu? Little Ball menganggup dan berkata, sangat mirip. Little Black merasa citranya yang bijak dan perkasa telah runtuh saat ini. Tapi ini benar-benar tidak bisa disalahkan padanya. Karena aura yang dirasakan Little Black tadi terlalu kuat. Setidaknya, meski dia bergabung dengan Little Ball, mereka sama sekali tidak akan mampu menolaknya. Dan saat ini, setelah merasakan aura di labirin naga iblis, Sun Wukong, Raja Iblis Banteng Yang Jian, dan yang lainnya hanya merasakan lutut mereka sangat lemah. Mau tak mau mereka memiliki keinginan untuk berlutut. Tingkat keberadaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh peri abadi seperti mereka. Pilihan paling bijak adalah melangkah sejauh mungkin. Tapi, meskipun Yang Mulia Zen Long tidak memperhatikannya, dia memisahkan secercah kesadaran ilahi dan dengan kuat menekannya. Kalau ada sedikit pergerakan pasti akan disambut dengan cara yang menggelegar. Oleh karena itu, Sun Wukong dan yang lainnya tidak bergerak. Mereka juga tidak berani bergerak. Pada saat ini, Yang Mulia Zen Long, Dewa Abadi Jade Void, dan Dewa Suan lainnya juga berjaga-jaga. Mereka semua senang karena mereka tidak menyerang naga hitam saat ini. Jika tidak, mereka mungkin melewatkan adegan lahirnya artefaktir. Mengaum. Raungan naga iblis semakin keras hingga mengguncang puncak gunung. Pada saat ini, naga iblis jelas memiliki kecenderungan untuk sepenuhnya menerobos penindasan artefaktir. Labirin yang semula bobrok, bebatuan yang ditutupi jejak waktu, pada saat ini, tiba-tiba hancur, dan seluruh reruntuhan langsung runtuh. Hah. Nafas beberapa dewasuan menjadi cepat, mata mereka tertuju pada labirin naga iblis. Jelas sekali bahwa runtuhnya labirin membuktikan bahwa artefaktir telah tertidur dalam waktu singkat. Pada saat ini, selama naga iblis masih terkendali, maka, mereka bisa menjadi orang pertama yang merebut artefaktir. Jangan terburu-buru memperebutkan artefaktir. Mari bekerja sama untuk menghadapi naga iblis, oke. Guru canding yang sempurna memandang dewasuan dengan ekspresi serius. Baiklah. Tentu saja, bagaimana kita bisa bertarung demi artefaktir jika naga iblis tidak mati. Ide yang hebat. Dewasuan lainnya setuju, mereka semua memiliki ambisi untuk melawan naga iblis. Namun, tepat pada saat ini, bola cahaya tiba-tiba keluar dari reruntuhan. Di dalam bola cahaya itu, tekanan kuat dilepaskan. Seolah-olah itu adalah satu-satunya keberadaan di dunia, yang abadi dan abadi. Suara mendesing. Segera setelah bola cahaya muncul, guru sempurna canding, dewa abadi giyok, yang mulia zenlong, dan dewasuan lainnya mulai bergerak. 3733. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Kami sepakat untuk melawan naga iblis bersama-sama, tapi kalian semua berpikir untuk bertarung demi artefak raja. Of. Wajah guru canding yang sempurna menjadi merah. Dia mempercepat lagi. Beraninya kamu mengatakan itu. Bukankah kamu sama? Dewa mistik lainnya tidak memberikan wajah apapun kepada guru sempurna canding. Semuanya sama. Mengapa mereka harus berpura-pura menjadi orang yang berbudiluhur? Siapa yang peduli dengan reputasi di alam abadi mistik? Keuntungan adalah hal yang paling penting. Saat dewa mistik mengejar cahaya inti labu pemurnian iblis, mata hitam kecil dan bola kecil berbinar. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah harta karun yang langka. Mereka bahkan merasa seperti sedang melihat pangu di fine axe milik Feng Hao. Mengaum. Raungan naga datang dari bawah tanah. Itu semakin dekat dan dekat. Raungan ini bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Setelah suara gemuruh, retakan yang tampak seperti jaring laba-laba tiba-tiba muncul di reruntuhan labirin. Retakan. Dengan suara keras, seluruh reruntuhan labirin meledak. Kemudian, seekor naga iblis berwarna hitam legam berlari keluar dari tanah. Seketika, Goku, Raja Iblis Banteng Yangjian, dan yang lainnya benar-benar tertarik dengan naga hitam itu. Bahkan Little Black dan Little Kiu-Kiu pun terkejut. Apa-apaan ini? Little Black memandangi naga iblis yang bergegas keluar dan merasa tidak enak badan. Naga iblis sebenarnya sama dengannya, seluruh tubuhnya berwarna hitam dan berkilau. Namun, perbedaan terbesar di antara mereka adalah naga iblis itu memiliki sepasang sayap hitam besar. Hanya kepala naga yang mirip dengan Little Black. Sedangkan sisanya, tampak persis seperti naga barat di bumi. Mengaum. Little Black mencoba mengaum. Ini adalah auman naga yang sebenarnya. Oleh karena itu, Little Black merasa bahwa naga iblis itu adalah naga ras campuran. Mengaum. Mengaum. Setelah membuka segelnya, naga iblis itu meraung sepuasnya. Pada saat yang sama, ia dengan rakus menghirup udara alam iblis seolah-olah sedang mabuk. Di saat yang sama, aura kuat menyelimuti area tersebut. Pada saat ini, naga iblis mendengar auman Little Black. Ia melontarkan pandangan menghina dan berkata dengan suara rendah, cacing kecil. Suara mendesing. Segera setelah naga iblis selesai berbicara, ia bergegas menuju cahaya inti labu pemurnian iblis. Jelas sekali, target naga iblis saat ini adalah artefak kaisar yang telah menyegelnya selama puluhan ribu tahun. Apa yang baru saja dikatakan oleh naga berbulu campuran itu? Itu menyebutku reptil kecil. Sombong. Terlalu sombong. Setelah mendengar kata-kata naga mistik, paru-paru Blacky hampir meledak karena marah. Namun, sepertinya dia tidak punya cara untuk melawan naga mistik. Karena itu, Blacky memutuskan untuk mengkritik keras naga iblis itu. Pada saat itu, dia memarahi naga iblis itu. Anjing yang luar biasa. Jika aku memulihkan kultifasiku, aku akan bisa menghancurkanmu dengan satu nafas naga. Apa-apaan ini, kamu mencoba mengambil keuntungan dariku. Kamu hanya naga berambut campuran. Melihat Little Black memarahi dengan gembira, Little QQ tidak ingin mengganggunya, tetapi melihat dia memarahi lebih dan lebih bahagia, rasanya perlu untuk mencegahnya. Bola kecil berkata, apakah kamu tidak khawatir kalau penyakit itu akan muncul kembali secara tiba-tiba? Kepala naga Xiaohei bergetar tanpa sadar, lalu dia berkata, biarkan dia datang. Asteris mengaum. Berdebar. Berdebar. Hampir segera setelah Little Black selesai berbicara, naga iblis itu benar-benar menyerah dalam mengejar inti labu pemurnian iblis dan berbalik untuk terbang menuju Little Black dan Little Ball. Petik 2 Tanda 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 Petik 2 Hitam kecil tercengang, apakah kualitas mental naga berambut campuran ini begitu buruk? Dia menganggapnya serius setelah mengucapkan beberapa patah kata. Kulit kepala Little Ball menjadi mati rasa. Sejujurnya, naga iblis tidak bisa membunuhnya dan si hitam kecil, tapi dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan naga iblis. Reptil kecil yang berisik, hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai hidangan pembuka. Setelah muak dengan penghinaan Little Black, naga iblis itu akhirnya mengamuk. Dengan kepakan sayapnya yang besar, ia tiba di depan Little Black dan Little Ball. Bola besar energi hitam langsung muncul di atas cakar naga iblis. Bola cahaya itu tertutup rapat oleh petir dan mengandung fluktuasi energi yang menakjubkan. Budidaya naga berambut campuran ini sangat tinggi. Saya khawatir itu seperti dewa kuno. Little Black bahkan tidak memikirkannya dan segera melarikan diri bersama Little Ball. Bola kecil bergumam dengan suara rendah, keabadian emas adalah roh abadi, keabadian yang mendalam adalah dewa kuno, dan kaisar abadi adalah leluhur dao. Budidaya naga iblis ini bukanlah dewa kuno biasa. Meneguk. Little Black tahu bahwa dia telah mencapai lempengan besi kali ini. Naga iblis ini mungkin adalah eksistensi terkemuka di alam iblis, bukan? Jika berada di alam abadi, itu pasti bisa menjungkir balikan alam abadi. Ahaha, aku mengerti, aku mendapatkan artefak kaisar. Pada saat ini, di antara dewa yang mendalam yang mengejar inti labu pemurnian iblis, yang mulia Zen Long adalah orang pertama yang meraih bola cahaya. Saat itu, dia begitu bersemangat hingga tidak koheren. Artefak kaisar. Itu mewakili kaisar abadi, eksistensi tertinggi di alam abadi. Mengaum. Naga iblis berpikir bahwa dewa yang mendalam akan saling menahan, jadi dia ingin membunuh hitam kecil yang menyebalkan. Siapa yang tahu bahwa labu pemurnian iblis yang menekannya akan diambil oleh dewa yang mendalam sebelum dia bisa mengejarnya? Raungan tidak cukup untuk melampiaskan amarah di hati naga iblis itu. Di bawah amarahnya, dia melemparkan bola energi hitam di tangannya langsung ke yang mulia Zen Long yang sedang memegang bola cahaya di kejauhan. Bola cahaya energi langsung meledak di tubuh yang mulia Zen Long dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Bang. Seluruh tubuh yang mulia Zen Long langsung terlempar, dan tidak dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bola cahaya di tangannya juga terbang keluar. Dewa mendalam lainnya sangat ketakutan karena serangan naga iblis, tetapi ketika mereka melihat bola cahaya terbang dari tangan mereka, mereka sangat cemburu sehingga mereka tidak peduli dengan naga iblis lagi. Satu demi satu, mereka langsung menerkam bola cahaya tersebut. Mereka yang mengambil artefak ilahi saya, mati. Naga iblis berdiri di kehampaan, dan bola cahaya penuh kekuatan terbentuk di cakar naganya. Dewa yang mendalam yang memegang bola cahaya inti di kejauhan berhenti setelah mendengar kata-kata naga iblis. Ketika mereka melihat bola energi cahaya di cakar naga iblis, mereka semua tanpa sadar menciutkan leher mereka. Kehidupan yang mulia Zen Long tidak menentu sekarang, dan pelajaran ada di depan mereka. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mendapatkan artefak kaisar, akan membutuhkan waktu untuk menyatu dengannya, dan mungkin tidak akan bisa melepaskan kekuatannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Dewa Abadi Yusu memilih untuk menjadi orang pertama yang melepaskannya. Berikutnya adalah Chang Ding yang disempurnakan. Satu demi satu, Dewa yang mendalam melepaskan tangan mereka, tampak tidak mau, tetapi sepertinya mereka tidak punya pilihan lain. Hahaha. Ketika naga iblis melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan tertawa liar. Tetapi pada saat itu, semua orang yang hadir melihat bola cahaya inti dari labu pemurnian iblis yang semula melayang di udara tiba-tiba menghantam wajah naga iblis. Bang. Naga mistik baru saja bereaksi, tetapi bahkan sebelum ia bisa melindungi kepalanya dengan sayapnya, ia merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya terlempar. Bas, bas. Pada saat itu, naga iblis hanya merasakan suara mendengung di kepalanya, dan matanya merah saat dia melihat ke arah yang mulia Zen Long dan yang lainnya. Mereka pasti bosan hidup. 3.734. Namun, naga iblis itu tertegun. Dewa mistik itu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh artefak dari labu pemurnian iblis. Tunggu sebentar. Jika roh artefak dari labu pemurnian iblis telah keluar, dimanakah labu pemurnian iblis yang menekannya? Dimanakah roh artefak abadi kuno palsu dari labu pemurnian iblis? Meskipun naga iblis telah terperangkap selama bertahun-tahun, kepalanya belum membusuk sepenuhnya. Segera terasa bahwa cahaya inti dari labu pemurnian iblis agak aneh. Setelah naga iblis tiba-tiba diserang, dewa abadi yusu dan dewa mistik lainnya sangat terkejut hingga rambut mereka berdiri tegak. Sepertinya naga iblis mencurigai merekalah pelakunya. Tapi bagaimana itu mungkin? Mereka telah diintimidasi oleh naga iblis dan sudah menyerah berjuang untuk artefak tirk. Beraninya mereka menyerang naga iblis. Tentu saja, mereka mengira jika mereka bisa mengendalikan artefak tirk, mereka pasti akan menghajar naga iblis itu. Dewa abadi yusu dan chang ding yang sempurna tercengang. Mereka berpikir, mungkinkah naga iblis itu telah mendapatkan pengakuan artefak tirk ketika dia menyentuhnya. Lalu, artefak tirk menghajar naga iblis itu sesuai keinginannya. Dewa mistik lainnya merenung sejenak dan memiliki pemikiran yang sama seperti dewa abadi yusu dan chang ding yang disempurnakan. Mereka semua sangat bersemangat. Dengarkan perintah dewa ini, bunuh naga iblis ini. Salah satu dewa mistik tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak. Suara mendesing. Cahaya inti dari labu pemurnian iblis sepertinya memahami kata-kata dewa mistik dan bergegas menuju naga iblis. Benda tua itu. Kenapa dia? Bagaimana mungkin? Itu pasti aku. Mata para dewa mistik dipenuhi dengan kecemburuan. Mereka mengira artefak tirk telah menyetujuinya. Siapa yang tahu? Orang lain telah mengalahkan mereka. Sungguh menyebalkan. Jadi itu kamu. Aku salah menilai kamu. Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa mendapat persetujuan dari labu pemurnian iblis? Naga iblis itu menggelengkan kepalanya. Dia jelas sedikit kecewa karena labu pemurnian iblis menyetujui mistik imortal yang begitu lemah. Dia bisa membunuh mistik imortal dengan satu serangan cakar. Menghadapi cahaya inti dari labu pemurnian iblis yang menembak ke arahnya, labu pemurnian iblis terbang ke arahnya dengan marah. Saat sayapnya menutup kembali, cahaya inti dari labu pemurnian iblis tiba. Bang! Ledakan dahsyat bergema di seluruh area. Naga iblis itu mundur dua langkah, dan cahaya di inti labu pemurnian iblis sedikit meredup. Tidak apa-apa. Setelah puluhan ribu tahun, senjata suci ini tidak lagi sekuat dulu. Sungguh menyedihkan. Naga mistik menghela nafas dengan emosi seolah-olah dia adalah seorang ahli yang kesepian. Melalui konfrontasi langsung dengan labu pemurnian iblis tadi, naga iblis juga menemukan kekuatan labu pemurnian iblis. Itu tidak lagi mendominasi seperti dulu. Sekarang, itu terlihat tidak berbeda dari artefak abadi biasa. Dia sangat kecewa. Pot pemurnian setan. Bukankah ini pangu aks yang legendaris setingkat dengan Feng Hao di bumi? Mengapa ini jauh lebih buruk daripada pangu aks milik Feng Hao? Mendengar kata-kata naga iblis, hitam kecil memikirkan pertarungan antara pot pemurnian iblis dan naga iblis. Itu sama sekali tidak terlihat seperti pot pemurnian iblis. Bola kecil berkata dengan lembut, ini adalah senjata ilahi. Aku bisa merasakannya, tapi aku tidak merasakan aura dewa yang mendalam di pot pemurnian iblis. Sebaliknya, aku merasakan aura Feng Hao. Hitam kecil terkejut, apa maksudmu? Bola kecil berkata dengan lembut, saya curiga pot pemurnian iblis telah mengakui Feng Hao sebagai tuannya. Setelah mendengar kata-kata Little Ball, Little Black tiba-tiba merasa tidak enak. Feng Hao memiliki pangu aks yang sudah cukup menantang surga. Jika dia memiliki pot pemurnian iblis, bukankah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di alam semesta? Lebih penting lagi, alangkah baiknya memberikan beberapa kesempatan padanya dan Lord Beast God. Pada saat ini, setelah cahaya dari pot pemurnian iblis meredup sedikit, dewa yang mendalam yang mengira dia dikenali oleh pot pemurnian iblis mendengar naga iblis meremehkannya. Dia hampir meledak amarahnya. Jika dia adalah sampah, apakah pot pemurnian iblis akan mengenalinya? Itu pasti karena bakatnya jauh lebih baik daripada Yang Mulia Zen Long, Dewa Abadi Giyok, dan Chang Ding yang sempurna. Sang Dewa yang mendalam berteriak dengan marah, makhluk jahat yang sombong, hari ini, aku, penguasa artefaktir, bersumpah untuk menindasmu selamanya. Sang Abadi yang mendalam mengendalikan pot pemurnian iblis dengan pikirannya, siap membuat pot pemurnian iblis melepaskan kekuatan terbesarnya. Tapi saat ini, cahaya inti dari pot pemurnian iblis tetap tidak bergerak. Petik 2 Tanda Tanya Tanda Tanya Tanda Tanya Petik 2 Buat Perubahan Anda Dewa Kekosongan Giyok dan Dewa Mendalam lainnya melihat Dewa Abadi berteriak dan ingin melihat kekuatan seperti apa yang bisa dilepaskan oleh senjata ilahi yang disebut pot pemurnian iblis ini. Tapi pot pemurnian iblis sepertinya berhenti bekerja. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba dia tidak mendengarkanku? Wajah Dewa yang mendalam menjadi pucat. Dia mencoba membuat pot pemurnian iblis bergerak, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, pot pemurnian iblis tetap tidak bergerak. Naga iblis mengepakkan sayapnya di kehampaan, menunggu pot pemurnian iblis melepaskan kekuatannya. Dia siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Bagaimanapun, pot pemurnian iblis adalah senjata ilahi yang lahir pada saat kelahiran alam abadi. Naga iblis tidak berani meremehkannya. Terlebih lagi, yang abadi yang mendalam benar-benar tampak seperti kaisar abadi ketika dia berteriak. Tapi, pot pemurnian iblis sepertinya tidak mendengarkannya. Pada saat ini, naga iblis merasa bahwa yang abadi hanya berteriak tanpa alasan. Sepertinya pot pemurnian iblis tidak mengakuinya. Naga iblis mencoba terbang ke depan untuk beberapa saat, namun pot pemurnian iblis masih tidak bergerak. Tapi yang abadi sudah banyak berkeringat. Tanpa pot pemurnian iblis, bagaimana dia bisa berani meneriaki naga iblis? Menarik. Naga iblis akhirnya mengerti, apakah pot pemurnian iblis bertindak sendiri? Atau apakah itu perbuatan klan abadi kuno? Naga iblis mengangkat cakar kanannya dan mengayunkan tangannya. Bola energi hitam legam melesat ke arah yang abadi. Tidak, tuan naga iblis. Sang abadi yang mendalam berteriak ketakutan dan kemudian tubuhnya meledak. Akhir hidupnya jauh lebih buruk dibandingkan Yang Mulia Zen Long. Dia segera meninggal. Ekspresi guru abadi yusu dan dewa mendalam lainnya menjadi gelap. Master Sempurna Chang Ding berkata, Tuan naga iblis, kami tidak menyentuh pot pemurnian iblis. Kami sebenarnya sedang menunggumu membuka segelnya. Apakah begitu? Naga iblis memandang guru Sempurna Chang Ding dengan senyum tipis. Tentu saja, langit dan bumi bisa membuktikannya. Guru Chang Ding yang Sempurna berkata dengan sungguh-sungguh. Dewa besar lainnya diam-diam mengutuk guru Sempurna Chang Ding karena menjadi ratu drama. Namun, naga iblis tiba-tiba mengerutkan kening. Suhu di sekitarnya mau tidak mau turun beberapa derajat. Hem. Guru Chang Ding yang Sempurna tiba-tiba merasakan bahwa naga iblis itu melepaskan tekanan yang ditujukan padanya. Sementara dia bingung, dia menyadari bahwa labu pemurnian iblis melayang di atas bahu kanannya tanpa dia sadari. Sepertinya dia adalah pemilik pot pemurnian iblis. Astaga, apa-apaan? Makhluk Sempurna Chang Ding sangat terkejut melihat ini. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. 3.735. Tuan naga iblis, ini, ini tidak ada hubungannya denganku. Mengetahui bahwa dewa mistik telah mati, guru Sempurna Chang Ding tidak percaya bahwa pot pemurnian iblis telah mengakuinya. Bahkan jika itu terjadi, itu jelas sebuah jebakan. Naga iblis melebarkan sayapnya dan memandang guru Sempurna Chang Ding dengan tenang. Tidak apa-apa, jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Datanglah padaku. Tidak, tidak, aku tidak berani. Guru Chang Ding yang Sempurna sangat takut dengan mata merah naga iblis hingga dia hampir kencing di celana. Dia menggelengkan kepalanya. Namun, pot pemurnian iblis berputar di sekitar Master Chang Ding saat ini. Lalu, cahaya redup tiba-tiba menjadi seterang siang hari. Seolah-olah guru Sempurna Chang Ding telah mengaktifkan kekuatan pot pemurnian iblis. Guru Chang Ding yang Sempurna hampir menangis karena pot pemurnian iblis. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada pihak berwenang yang bisa memberitahunya tentang hal ini? Aku benar-benar tidak diakui oleh pot pemurnian iblis. Seseorang pasti sedang mempermainkanku. Sementara itu, Feng Hao, yang berdiri di sudut gelap reruntuhan, melihat perilaku pengecut guru Sempurna Chang Ding dan tidak bisa tidak membencinya. Bahkan mistik imortal terlemah pun punya nyali untuk meneriakinya. Sebagai guru Sempurna yang sangat dihormati di antara dewa mistik, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri. Beberapa orang benar-benar tidak dapat berdiri setelah berlutut dalam waktu lama. Sebenarnya, Feng Hao diam-diam mengendalikan inti labu pemurnian iblis sejak awal. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin melihat potensi seperti apa yang dapat ditunjukkan oleh dewa Suan ini setelah berpura-pura mendapatkan labu pemurnian iblis. Faktanya, Feng Hao telah sepenuhnya menyerah pada dewa mistik ini. Yang Mulia Zen Long menjadi cacat karena balas dendam Feng Hao pada Yang Mulia Zen Long. Dia sengaja memanipulasi labu pemurnian iblis untuk menyerang naga iblis. Bagaimanapun, Zen Long imortal selalu memikirkan cara membunuhnya. Feng Hao bukan orang yang baik, jadi dia memutuskan untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Feng Hao, apakah kamu mencoba membunuh dewa mistik ini? Jui, yang bersembunyi di belakang Feng Hao, mau tidak mau merasa khawatir ketika dia melihat salah satu dewa mistik telah mati dan yang lainnya lumpuh. Jika dewa mistik ini semuanya mati, giliran mereka berikutnya. Aku membantu mereka. Tanpa labu pemurnian iblis, mereka pasti sudah mati. Feng Hao merasa tidak enak pada saat itu. Jelas naga iblis yang ingin membunuh dewa Suan ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia jelas masih diam-diam membantu kelompok dewa Suan ini melawan naga iblis. Jui sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin membunuh Suan Immortals. Tebakan yang akurat. Jui dengan curiga menatap Feng Hao, tapi tetap memilih diam. Dia tahu bahwa Feng Hao pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Namun, dewa Suan ini benar-benar tidak berharga. Sebelumnya, dia ingin membunuh mereka. Melayani Anda dengan benar. Naga iblis membenci orang yang paling berbohong padanya, terutama orang seperti Master Chang Ding, yang memiliki labu pemurnian iblis melayang di atas kepalanya dan bertekad untuk membunuhnya. Namun, dia mengatakan bahwa dia tidak berani. Aku hanya percaya perkataan orang mati, kata naga iblis acuh tak acuh. Pendeta Tao Chang Ding tahu tidak ada artinya baginya untuk mengatakan hal lain. Bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan, naga iblis tidak akan membiarkannya pergi. Mereka yang bukan ras kita pasti mempunyai hati yang berbeda. Tetapi, gedebuk. Pendeta Tao Chang Ding segera berlutut. Meskipun dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, dia tetap ingin mencobanya. Mungkin, raja naga iblis akan melepaskannya setelah melihat ketulusannya. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Ada hal seperti itu. Little Black, Little Ball, Sun Wukong, Bull Demon King, dan lainnya yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Suan Abadi yang menakutkan. Bahkan naga iblis yang hendak menggali hati Tao Chang Ding benar-benar tercengang. Pendeta Tao Chang Ding berlutut. Naga iblis tanpa sadar melihat ke arah labu pemurnian iblis. Dia akhirnya menyadari sedikit tentang labu pemurnian iblis. Labu pemurnian iblis bukan milik dewasuan manapun yang hadir. Itu milik orang lain. Suara mendesing. Naga iblis melihat ke arah reruntuhan labirin. Pupil matanya tiba-tiba mengerut saat dia melihat Feng Hao dan Juyi dalam bayangan. Namun, tatapan naga iblis hanya tertuju pada Feng Hao. Dia benar-benar mengabaikan keberadaan lemah seperti Juyi. Pendeta Tao Chang Ding, yang selamat, menghela nafas lega. Dia mengikuti pandangan dewasuan dan melihat ke arah reruntuhan labirin. Ketika pendeta Tao Chang Ding melihat Feng Hao dan Juyi, dia merinding di sekujur tubuhnya. Dia belum mati. Orang abadi kuno yang terkutuk tidak membunuh mereka berdua. Dewasuan tampak seperti mereka baru saja melihat hantu. Mereka sama sekali tidak memahami situasinya. Secara logika, Feng Hao dan Juyi seharusnya mati di reruntuhan labirin. Mengapa mereka hidup dengan nyaman? Mereka tidak menyedihkan seperti mereka. Feng Hao. Kaisar Angin. Itu dia. Dia benar-benar ada di sini. Lord Bisgat benar. Kaisar Angin. Kaisar Angin. Kita di sini. Pada saat yang sama, Little Black, Little Ball, Sun Wukong, Bull Demon King, dan yang lainnya juga memperhatikan Feng Hao di reruntuhan labirin. Mereka semua sangat bersemangat. Mereka sudah putus asa, tetapi ketika mereka melihat Feng Hao, seolah-olah mereka melihat secercah harapan lagi. Aku sangat terharu hingga aku menangis. Sudah ku bilang, Kaisar Angin pasti akan datang menyelamatkan kita. Raja Iblis Banteng segera menghapus air matanya. Anjing hitam besar itu bahkan menggonggong ke arah Feng Hao. Ayo, biarkan aku melihat apakah aku merindukan seseorang. Haha. Naga Iblis itu tertawa sinis. Dia baru menyadari sekarang bahwa sekelompok dewa surgawi kecil menyebut pemuda di reruntuhan itu Kaisar Angin. Hmm. Mereka yang berani menyebut dirinya Kaisar pastilah sosok luar biasa di dunia abadi. Naga Iblis itu tiba-tiba lebih tertarik pada Feng Hao daripada Fusuan Sian dan labu pemurnian Iblis. Mendesis. Tiba-tiba, Naga Iblis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia menyadari, dia tidak bisa melihat tingkat kultifasi Feng Hao. Lebih penting lagi, dia merasakan aura dari Feng Hao yang memiliki asal yang sama dengan labu pemurnian Iblis. Naga Iblis itu menatap Feng Hao dan berkata, Jadi itu kamu, orang yang membuat labu pemurnian Iblis mengenalimu sebagai tuannya, adalah kamu. Feng Hao keluar dari reruntuhan dan mengangguk. Ini aku. Pada saat yang sama, sosok Feng Hao perlahan naik ke langit. Labu pemurnian Iblis yang melayang di atas kepala Chang Ding yang disempurnakan juga terbang kembali ke sisi Feng Hao. Tidak perlu menjelaskan kehidupan yang menakjubkan. Little Black menatap kosong pemandangan ini dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Fakta bahwa Feng Hao menjadi lebih kuat seperti dia. Little Ball berkata, Akhirnya, ada sesuatu yang aku setujui. Ketika Chang Ding yang sempurna melihat bahwa labu pemurnian Iblis dikendalikan oleh Feng Hao, dia sangat marah ketika dia ingat bahwa dia hampir dibunuh oleh Naga Iblis. Aku belum pernah melihat Dewa Emas seburuk kamu. Naga Iblis mengerutkan kening. Dia benci kalau badut menari-nari di sekelilingnya saat dia menghadapi lawan. Oleh karena itu, dia menusuk tulang taji di sayapnya ke dada imortal Chang Ding. Mati. Uff. Tulang taji pada sayap Naga Iblis menembus dada Chang Ding yang disempurnakan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Chang Ding yang sempurna bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum matanya berkaca-kaca. Ketika Dewa Mistik lainnya melihat Chang Ding yang disempurnakan dibunuh oleh Naga Iblis dalam sekejap, mereka tetap diam karena ketakutan dan gemetar tak terkendali. Mereka sudah menyesal datang ke labirin Naga Iblis. Mereka pada dasarnya menggali kubur mereka sendiri. Mereka tidak berani berbicara atau bersuara. Chang Ding yang sempurna adalah contoh yang baik. Feng Hao sedikit mengernyit saat melihat ini. Meskipun Chang Ding yang sempurna pantas mati, cara dia meninggal sedikit tidak dapat diterima oleh Dewa Mistik yang sombong. Mungkin Chang Ding yang sempurna tidak mengerti mengapa Naga Iblis membunuhnya begitu mudah. Pada saat ini, Naga Iblis yang awalnya berwujud Naga Barat berubah menjadi pria parubaya botak dan berotot setelah membunuh Chang Ding yang sempurna. Dia setengah telanjang dan otot-ototnya menggeliat seperti Naga. Mata merahnya dipenuhi dengan kejahatan. Apakah kamu bersimpati dengan semut itu? Pada saat ini, Naga Mistik menatap Feng Hao dengan senyum tipis. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Tampaknya baginya, akan sangat membosankan menghadapi lawan yang layak mendapat perhatiannya terlalu cepat. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bersimpati padanya, saya hanya berpikir Anda harus memberinya kesempatan untuk menolak. Naga Iblis tersenyum dan berkata, Tidak ada gunanya, dia pasti tidak akan berani melawan di hadapanku. Naga Iblis sepertinya ingin Feng Hao memastikannya. Dia menoleh ke arah Dewa Abadi Yusu dan bertanya, Aku akan membunuhmu sekarang, tapi aku akan memberimu kesempatan untuk melawan. Maukah kamu menolak? Ekspresi Dewa Abadi Yusu berubah drastis. Dia menjadi pucat dan berkata dengan suara gemetar, Aku tidak berani. Aku tidak akan berani melawan. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Naga Iblis. Gedebuk. Dewa Abadi Yusu berlutut di tanah dan mematuhi Naga Iblis pria botak dan berotot itu. Haha. Naga Iblis menoleh ke belakang dan tertawa. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Apakah kamu melihat itu? Bahkan jika aku memberinya kesempatan, dia tidak akan berani. Kehidupan seekor semut lebih tipis dari selembar kertas, jangan terlalu memikirkannya. Feng Hao sebenarnya sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Naga Iblis membuang waktu dan energi untuk berbicara dengannya. Apa gunanya? Feng Hao berkata, Itulah yang dipikirkan oleh Imortal Yuxu. Jika kamu membangkitkan Imortal Chang Ding, mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Senyuman di wajah Naga Mistik membeku. Dia tahu bahwa Feng Hao tidak berniat berbicara baik dengannya. Bertengkar. Sejujurnya, aku cukup mengagumimu. Sejak zaman kuno, selain permaisuri, tidak ada yang bisa membuat artefak itu mengenali mereka sebagai tuannya. Naga Iblis menatap mata Feng Hao dan berkata, Tetapi kekaguman hanyalah kekaguman. Saya adalah orang yang memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Semua musuh harus mati. Sekarang, saya ingin Anda membuat pilihan. Ikuti saya untuk menaklukkan dunia tanpa batas, atau dikuburkan di sini. Eh. Setelah mendengar kata-kata Mystik Dragon, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ternyata Mystik Dragon punya ide untuk membujuknya agar menyerah. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Jika itu orang lain hari ini, mereka mungkin benar-benar memilih untuk menyerah, tapi sayangnya. Kamu bertemu denganku. Ekspresi naga Iblis tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dengan kata lain, Kamu ingin menjadi musuhku. Tiba-tiba, aura Iblis yang kuat mulai keluar dari tubuh pria berotot botak itu. Langit yang sudah redup menjadi semakin suram. Seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam malam abadi. Feng Hao berkata tanpa daya, Jika menurutmu begitu, apa yang bisa aku lakukan? Mengaum. Naga Iblis meraung, dan tekanan luar biasa melonjak ke arah Feng Hao, mencoba menghancurkan keinginan Feng Hao dalam sekejap dan menyingkirkan Feng Hao semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Ekspresi Feng Hao sangat serius. Bahkan saat dia menghadapi Kun, dia tidak terlihat begitu serius. Dalam menghadapi serangan pemanasan awal Naga Iblis, Feng Hao segera mengerahkan kekuatan dunia dan menahan Zhu Yi di alam semesta angin. Pada saat yang sama, dia membagi sebagian pikirannya untuk mengendalikan pot pemurnian Iblis untuk melindungi Little Black, Little Ball, Sun Wukong, Bull Demon King, dan yang lainnya. Adapun dewasuan seperti abadi Yuksu, mereka tidak ada hubungannya dengan Feng Hao. Lenyap. Naga Iblis tercengang saat melihat Zhu Yi tiba-tiba menghilang ke udara, dan tidak ada lagi jejak aura Zhu Yi di belahan dunia ini. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika dia dan penguasa alam monster dan alam Iblis bertarung melawan alam abadi kuno, permaisuri agung dari alam abadi tidak memiliki kemampuan seperti itu tidak peduli seberapa kuat dia. Pada saat ini, Naga Iblis harus membelah sebagian tubuhnya untuk berhati-hati terhadap kemungkinan serangan diam-diam. Saat ini, dia mendapat ilusi bahwa Zhu Yi, yang sedikit takut padanya, adalah bos besar sebenarnya di balik layar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghilang ke udara dan menghindari deteksinya. Bahkan auranya pun hilang sama sekali. Tepat ketika serangan Naga Iblis sedikit tertunda, tiba-tiba, terdengar suara guntur, dan kekuatan yang sepertinya datang dari zaman kuno mulai bangkit. Hah! Saat Naga Mistik melihat puncak gunung es, dia segera menangkapnya. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, Dewa Suan dan pria berotot botak yang telah diubah oleh Naga Iblis melihat Feng Hao yang tenang meraih ke dalam kehampaan dengan tangan kanannya dan mengeluarkan kapak. Saat kapak ini muncul di alam Iblis, aura yang sepertinya berasal dari kekacauan memenuhi bagian dunia ini. Benda apa ini? Sungguh! Kekuatan yang sangat kuat, bahkan energi dunia alam Iblis pun ditolak olehnya, sepertinya ia memiliki hukumnya sendiri. Saat Dewa Suan melihat kapak pangu, mereka merasakan aliran darah abadi mereka terbalik, dan napas mereka menjadi berat. Little Black dan Little Ball menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Little Black mau tidak mau berkata dengan suara rendah, Feng Hao telah memulihkan kekuatannya, dan bahkan kekuatan kapak Dewa Pangu menjadi semakin menakutkan. Pada waktunya, penciptaan langit dan bumi tidak lagi ada di Tiongkok. Petik 2. Kapak Pangu Bagaimanapun, Naga Iblis adalah eksistensi yang tak terkalahkan antara Raja Abadi dan Dewa Suan, jadi dia secara alami mendengar kata-kata Black. Empat kata, Kapak Pangu, itu bagaikan sambaran petir yang meledak di benaknya, bahkan ada semacam ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Kapak Pangu legendaris yang menerobos kekacauan, membelah langit dan bumi, melahirkan segala sesuatu, dan merupakan asal mula segala dunia. Kapak Pangu yang menduduki peringkat pertama di antara 10 artefak Dewa Agung. Ketakutan muncul di mata Naga Iblis, dan kekuatan iblisnya tiba-tiba runtuh. Memegang Kapak Pangu, Feng Hao hendak melawan Naga Iblis secara langsung, tetapi Naga Iblis benar-benar menyerah dan menatapnya dengan bingung. Desir Kapak yang awalnya ingin diserang Feng Hao ditarik kembali secara paksa. Siapa kamu? Kenapa Kapak Pangu ada bersamamu? Naga Iblis menatap Feng Hao. Pada saat ini, Naga Iblis tidak lagi menggunakan sikap merendahkannya, dan pikirannya penuh dengan kebingungan. 3737 Tentu saja, Feng Hao tahu bahwa Kapak Dewa Pangu sangat kuat, tetapi dia juga tahu bahwa Pedang Suanyuan dan Pagoda Houtian tidak lebih lemah dari Kapak Dewa Pangu. Karena dia telah melihat Pagoda Houtian dan Pedang Suanyuan dengan matanya sendiri. Dia bahkan menggunakan Pedang Suanyuan di bumi. Itu adalah senjata ilahi yang mengalami kecelakaan dengan Pohon Iblis Dao Ekstrim, tapi kekuatan yang terkandung dalam Pedang Suanyuan telah disegel. Feng Hao memandang Naga Iblis dan berkata, Aku bukan siapa-siapa. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengenalku. Sekarang, saatnya bagimu untuk membuat pilihan. Faktanya, sejak awal, Kapak Dewa Pangu adalah kartu truf terbesar Feng Hao, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menggunakannya. Dia belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Sampai Naga Iblis muncul. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan Kapak Dewa Pangu kali ini. Dengan kekuatan dunia Feng Zhou dan Kapak Ilahi Pangu, Feng Hao merasa bahwa bahkan pada puncaknya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Bagaimanapun, meskipun Feng Hao adalah penguasa Ciliokosem pada puncaknya, dia tidak memiliki dunianya sendiri. Hukum dan kekuatan dunia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Para Dewa Suan melihat pemandangan ini dengan linglung, hanya merasa kepala mereka berdengung saat ini. Dewa Emas Feng Hao, yang mereka anggap remeh sebelumnya, sebenarnya membuat Naga Iblis menunjukkan ekspresi ketakutan saat ini. Ketika Feng Hao bertanya kepada Naga Iblis pilihan apa yang harus diambil, Dewa Suan hampir mati ketakutan. Kini tubuh mereka gemetar tak terkendali. Hal ini telah menumbangkan pemahaman mereka tentang Dewa Emas, dan mereka bahkan merasa bahwa puluhan ribu tahun budidaya mereka telah sia-sia. Naga Iblis terdiam. Dia sangat kuat, dan dia juga berpikir bahwa kekuatan tempur Feng Hao sama sekali tidak mampu bersaing dengannya. Membunuh Feng Hao semudah menghancurkan seekor semut. Tetapi ketika Feng Hao mengeluarkan kapak ilahi pangu, kekuatan mengerikan dan penindasan bawaan memungkinkan Naga Iblis untuk segera menghitung kemungkinan kelangsungan hidupnya. Kemungkinannya nol. Dengan kata lain, jika dia tidak berhenti dan memilih untuk melawan Feng Hao, dia mungkin akan berakhir seperti guru spiritual Chang Ding yang dibunuh olehnya. Bahkan dalam kematian, dia tidak akan mengerti mengapa dia tiba-tiba mati. Naga Mistik tahu sedikit tentang legenda kapak ilahi pangu, tapi dia tidak yakin apakah Feng Hao adalah orang dalam ramalan kuno. Yang dia tahu hanyalah ketika dia menjadi makhluk tertinggi di dunia Iblis, nomor dua setelah Kaisar Iblis, dia cukup beruntung bisa membongkar rahasia surga bersama Kaisar Iblis. Suatu hari nanti, seorang ahli dari dunia lain akan menggunakan kapak ilahi pemisah surga untuk membelah dunia yang kacau ini dan membangun kembali dunia segudang. Pada saat itu, tidak akan ada Iblis di banyak sekali dunia. Oleh karena itu, ketika naga mistik melihat kapak ilahi pangu, hal pertama yang ingin dia ketahui adalah siapa Feng Hao. Naga Iblis menjadi bingung. Jika ada suatu hari di masa depan ketika benar-benar tidak ada Iblis di berbagai dunia, maka dia tidak akan mengecewakan keberadaannya. Karena dia adalah Iblis yang tertinggi di dunia Iblis. Naga Iblis, apakah kamu belum memikirkannya dengan matang? Feng Hao dengan lembut mengayunkan kapak pangu di tangannya. Retakan. Kekosongan tempat bila kapak menunjuk langsung hancur, dan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar menyebar. Meneguk. Naga Iblis tanpa sadar menelannya. Nyatanya, dia sudah tidak punya keinginan untuk bertarung lagi. Ketika Kaisar Iblis mengintip rahasia ini, budidayanya langsung turun lebih dari setengahnya. Jika tidak, ketika dia menginvasi alam surgawi, dia tidak akan terisolasi dan tidak berdaya, dan akhirnya ditekan oleh pot pemurnian Iblis di dunia Iblis. Pilihan apa yang aku punya? Akhirnya, Naga Iblis bertanya dengan susah payah. Saat ini, Naga Iblis ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Raja Iblis agung yang perkasa seperti dia, yang telah membuat kagum sembilan langit dan sepuluh bumi, sebenarnya akan menundukkan kepala bangsawannya di depan seseorang yang budidayanya jelas lebih lemah dari miliknya. Ketika Feng Hao mengatakan bahwa dia akan membiarkan Naga Iblis membuat pilihan, itu hanya karena dia memikirkan ancaman yang ditimbulkan Naga Iblis kepadanya sehingga dia mengatakannya tanpa berpikir. Tapi sekarang, ketika Naga Iblis menanyakan pilihan apa yang dia punya, Feng Hao tercengang. Sepertinya, dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini sama sekali. Karena pada awalnya, dia tahu bahwa Naga Iblis akan kalah, tetapi dia tidak berpikir bahwa Naga Iblis akan menyerah secara sukarela. Feng Hao berpikir sejenak, lalu berkata, Serang aku lagi, dengan tujuan membunuhku. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Naga Iblis benar-benar tercengang. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Mengapa? Naga Iblis tercengang. Feng Hao berkata, Karena jika kamu tidak melakukan ini, aku tidak tahu alasan apa aku harus membunuhmu. Sejujurnya, aku tidak tahu apa gunanya membuatmu tetap hidup. Naga Iblis. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Naga Iblis benar-benar tercengang. Pada akhirnya, bukankah itu karena dia tidak punya pilihan? Naga Iblis menghitung dengan sangat jelas. Menghadapi Feng Hao dengan Ciyu Pangu Aks, kemungkinan dia bertahan hidup adalah nol. Jadi, dia pada dasarnya bisa menyerah untuk bertarung sampai mati. Tapi dia tetap akan mati. Naga Iblis tiba-tiba memahami niat baik Feng Hao. Feng Hao membiarkannya memilih cara untuk mati. Namun, Feng Hao mengatakan bahwa dia tidak berguna, yang tidak dapat dia terima, jadi dia berkata dengan suara yang dalam, Apakah menurutmu yang tertinggi dari alam Iblis hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Setelah mendengar kata-kata Naga Iblis, Feng Hao menjadi bersemangat dan berkata dengan serius, Ya, itulah sikap yang kuinginkan, cepat bunuh aku. Petik 2 Tanda Tanya 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 Petik 2 Naga Iblis sedang tidak enak badan saat ini. Dia merasa jika dia tidak botak, rambutnya mungkin akan menutupi wajahnya sebentar, dan kemudian dia akan terlihat berantakan tertiup angin. Selain kuat, aku juga mengetahui keberadaan beberapa artefak dewa lainnya. Naga Iblis memandang Feng Hao sambil mencibir dan berkata, saya tidak percaya bahwa Anda tidak tertarik pada artefak ilahi lainnya. Seseorang yang memegang kapak ilahi pemisah surga dan labu pemurnian Iblis, mustahil baginya untuk tidak menginginkan artefak ilahi lainnya. Lagi pula, melihat berapa banyak era yang telah berlalu, tidak ada seorang pun yang dapat memegang dua artefak ilahi pada saat yang sama. Apakah kamu tidak ingin tahu? Naga Iblis tampak seperti membawa Feng Hao di dalam tasnya dan menatap Feng Hao dengan senyuman yang tidak terlalu tersenyum. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak berguna. Hanya berdasarkan apa yang ada di kepalanya, itu semua adalah harta yang tak ternilai harganya. He he. Namun, Feng Hao tiba-tiba tertawa. Dia mengira naga Iblis akan mengungkapkan beberapa bagasi, tapi ternyata itu hanya informasi yang tidak penting. Di mana keberadaan artefak kaisar? Oh. Kedengarannya sangat menggoda. Namun, Feng Hao tidak membutuhkan naga Iblis untuk memimpin sama sekali karena dia memiliki bola kecil, seorang pria yang berspesialisasi dalam berburu harta karun. Nilai informasi naga Iblis bahkan tidak sebanding dengan nyawanya. Apa yang Anda tertawakan? Naga Iblis mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Feng Hao tampaknya tidak tergerak oleh kata-katanya. Itu aneh. Mungkinkah orang ini tidak tertarik dengan artefak kaisar lainnya? Tidak ada. Hanya saja kamu bilang kamu tahu keberadaan artefak kaisar lainnya. Sejujurnya, aku punya teman yang ahli dalam hal ini. Feng Hao memandang naga Iblis sambil tersenyum. Ini tidak bisa menggerakkan dia sama sekali. Jadi, naga Iblis masih harus mati. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, tubuh naga Iblis bergetar hebat. 3.738 Ikuti aku. Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata naga mistik. Kuncinya adalah kata-kata naga mistik itu terlalu mengejutkannya. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia kekurangannya dalam hidupnya. Feng Hao benar-benar tidak tahu apa kekurangannya. Mungkin karena dia tidak memiliki penjahat di sisinya. Naga Iblis akhirnya berhasil keluar dari segelnya. Jika dia disuruh memilih kematian, tentu dia tidak akan melakukannya. Jika dia tahu bahwa dia akan mati setelah keluar, mengapa dia keluar? Jadi bagaimana jika dia disegel? Setidaknya dia bisa menghibur dirinya sendiri setiap hari, bukan? Bagaimana menurutmu? Bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Bagaimanapun juga, aku adalah yang tertinggi dari alam Iblis. Naga Iblis menatap kapak ilahi pangu di tangan Feng Hao. Pada saat ini, dia berpikir bahwa dia tidak kalah dari Feng Hao, tetapi dari kenyataan. Kenyataannya seperti kapak dewa pangu yang tidak bisa dia tolak. Itu bisa merobeknya menjadi ribuan keping. Karena itu, ia hanya bisa berkompromi dengan kenyataan. Tidak jauh dari situ, beberapa dewa mistik yang selamat menatap dengan tercengang ke arah Naga Iblis tertinggi yang mencoba menjilatnya. Apakah Naga Iblis dalam catatan terlihat seperti ini? Aku tidak yakin. Aku khawatir ini adalah Naga Iblis palsu. Meskipun para dewa mistik mengatakan demikian, mereka masih tahu di dalam hati mereka bahwa jika pria berotot botak ini bukan Naga Iblis, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan bagaimana Chang Ding yang sempurna dan yang lainnya meninggal. Itu sama sekali tidak palsu. Mereka hanya tidak bisa menerima bahwa Feng Hao, yang hanya seorang dewa emas, bisa membuat Naga Iblis tunduk padanya. Selain itu, Feng Hao bahkan mendapat persetujuan dari artefaktir. Selain itu, kapak di tangan Feng Hao tampak lebih hebat daripada labu pemurnian Iblis. Mereka sangat iri. Little Black dan Little Ball menyaksikan adegan ini dengan gembira. Mereka awalnya khawatir tentang bagaimana cara melawan Naga Iblis, tapi sekarang mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Inilah artinya memiliki satu hal untuk menaklukkan hal lain, dan selalu ada gunung yang lebih tinggi. Adapun Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian, mereka sangat terkesan. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka merasa bahwa bisa mengikuti Feng Hao adalah berkah terbesar dalam hidup mereka. Feng Hao melihat ketulusan di wajah Naga Mistik dan hampir merasa kasihan padanya. Namun, setelah dipikir-pikir, Naga Mistik tampak seperti penjahat. Menarik kembali kata-kata seseorang adalah kejadian biasa. Mungkin jika dia mengatakan akan mengikutinya, dia akan ditusuk dari belakang. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sepertinya bukan seseorang yang mau mengikuti orang lain. Bagaimana aku tidak menyukainya? Naga Mistik melambaikan tangannya untuk memanggil awan kabut. Kemudian, dia melihat bayangannya sendiri di dalam kabut. Wajahnya penuh daging, dan dia tidak terlihat seperti orang baik. Naga Mistik menyeka wajahnya dan menatap Feng Hao. Bagaimana kamu bisa menilai buku dari sampulnya? Bagaimanapun, dia adalah pemilik artefak Dewa Panguaks. Feng Hao merasa kata-kata Naga Mistik itu masuk akal. Seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dia tidak bisa menyangkal tekad Naga Mistik untuk mengikutinya hanya karena dia terlihat seperti penjahat. Namun, untuk berhati-hati, Feng Hao merenung sejenak, lalu menatap Naga Mistik dan berkata, karena kamu telah memilih untuk menjadi pengikutku, itu bukan tidak mungkin, tapi kamu harus membuktikan nilaimu. Bernilai. Naga Mistik merasa bahwa Feng Hao mempermalukannya. Dia tersipu dan berkata, apakah kamu tidak melihat kekuatanku yang kuat? Bukankah itu cukup? Feng Hao mencibir. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan? Jika Anda tidak dapat menggunakan kekuatan Anda, itu tidak berharga. Feng Hao memikirkan rekening banknya di bumi. Ada miliaran, tapi dia tidak membelanjakannya. Itu hanya serangkaian angka. Benar-benar tidak berguna. Faktanya, ini juga karena dia tidak tertarik pada uang. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang ada di rekening banknya. Apakah begitu? Naga Mistik berulang kali mempunyai kata-kata Feng Hao. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa masuk akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Hao dan bertanya, lalu apa yang dianggap berharga. Setelah mendengar kata-kata Naga Mistik, Feng Hao tiba-tiba merasa bahwa orang ini tidak terlihat seperti orang baik, tetapi dia tampaknya cukup bijaksana. Karena Naga Mistik mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan dengan kekuatannya, apakah dia mengetahui keberadaan artefak kaisar lainnya? Lebih baik biarkan dia menemukannya. Temukan artefak kaisar lainnya, lalu tatlukan iblis yang ditekan oleh artefak kaisar. Feng Hao berpikir bahwa karena pot pemurnian iblis menekan Naga Mistik, artefak kaisar lainnya jelas-jelas menekan banyak iblis. Bagaimanapun, kerangka hitam yang kuno berkata bahwa ketika iblis-iblis ini, yang dikenal sebagai iblis, mencemari alam surgawi, ada banyak keberadaan yang kuat. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, wajah Naga Mistik berubah seketika, seolah-olah dia telah menelan ribuan lalat. Lalu, dia berkata dengan tegas, itu tidak baik. Bagaimana kalau mengubahnya? Misalnya, saya berubah kembali ke bentuk asli saya, dan Anda duduk di atas kepala saya, dan saya membawa Anda berkeliling alam iblis. Dengan cara ini, makhluk alam iblis secara alami akan mengetahui bahwa saya adalah pengikut Anda. Betapa hebatnya, saya benci berkelahi dan membunuh. Dewa Mistik memandangi mayat Zhang Ding yang disempurnakan, yang masih dingin, dan menggigil. Mereka membunuh makhluk abadi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana ini membenci perkelahian dan pembunuhan? Apakah kamu punya rasa malu? Ekspresi Feng Hao menjadi acuh-ta'acuh. Dia mengayunkan kapak Dewa Pangu di tangannya, dan kekuatan destruktif menyapu Naga Mistik. Sial! Naga Mistik tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia benar-benar tercengang. Dia menyerang segera setelah dia mengatakan akan melakukannya. Dia begitu kejam sehingga dia sama seperti dia. Tentu, apapun yang kamu katakan, Naga Mistik buru-buru berkata. Begitu dia mengatakan itu, Feng Hao segera menarik kekuatan kapak Dewa Pangu. Fiu! Naga Mistik segera menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di wajah dan kepalanya. Baru sekarang dia menyadari, betapa takutnya dia terhadap kematian. Feng Hao berkata, Jika memungkinkan, maka, ayo pergi. Feng Hao kemudian menarik kapak ilahi Pangu dan menggunakan akal ilahi untuk terhubung dengan bola cahaya inti labu pemurnian iblis. Seketika, seberkas cahaya keluar dari reruntuhan yang runtuh. Itu adalah labu yang memancarkan lampu hijau. Ketika Dewa Mistik melihat labu hijau, mereka semua tersentak. Labu pemurnian iblis. Ekspresi naga mistik sangat jelek ketika dia melihat labu pemurnian iblis. Lagi pula, siapapun yang telah ditekan oleh labu pemurnian iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pasti akan penuh kebencian setelah dibebaskan. Bola cahaya inti labu pemurnian iblis dan labu pemurnian iblis bergabung menjadi satu, berubah menjadi labu perunggu seukuran telapak tangan yang mendarat di tangan Feng Hao. Bocah ini adalah musuh alamiku, musuh bebuyutanku. Ketika naga mistik melihat Feng Hao memiliki dua artefak ilahi di tangannya, hatinya hampir berdarah. Dia bahkan lebih sadar bahwa selama sisa hidupnya, Feng Hao mungkin akan menjadi orang yang berada di tengah angin dan salju. Pada saat yang sama, ketika Little Black dan Little Ball melihat bahwa naga mistik tidak lagi menjadi ancaman, Little Black membawa Little Ball dan mendarat di sebelah Feng Hao. Little Black kembali menjadi makhluk kecil yang lucu dan berdiri di bahu Feng Hao bersama Little Ball. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Yang Jian, dan Anjing Surgawi juga bergegas mendekat. Satu persatu, mereka berkata, Feng Hao, Kaisar Angin. Ketika naga mistik botak mendengar nama Kaisar Angin, dia langsung merasa tidak enak badan. Bukankah terlalu terburu-buru untuk memanggil Kaisar Feng Hao? 3739. Feng Hao cukup senang melihat Little Black, Little Ball, Sun Wukong, dan yang lainnya lagi. Faktanya, ketika Feng Hao pertama kali mengetahui bahwa orang-orang dari tiga alam abadi akan memasuki Jalan Iblis Abadi, dia kemungkinan besar menebak bahwa bola kecil dan hitam kecil pasti akan mencoba yang terbaik untuk masuk. Nyatanya, Little Black dan Little Ball tidak mengecewakannya. Mereka benar-benar melewati Jalan Iblis Abadi dan sampai ke dunia iblis. Selain itu, Sun Wukong, Yang Jian, dan Raja Iblis Banteng, si anjing hitam besar, semuanya menunjukkan kemampuan yang mengesankan. Benar-benar tidak mudah bagi mereka untuk menonjol dari kerumunan Dewa Surga. Baiklah, karena kamu sudah di sini, jangan kembali ke alam surgawi abadi. Ikutlah denganku ke alam abadi mistik untuk berkultivasi. Feng Hao tersenyum. Dia membual. Naga Iblis bergumam pelan, dia tidak menargetkan Feng Hao, tapi dia sangat jelas tentang aturan alam surga. Tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, tidak mungkin dia secara paksa membawa orang lain ke dunia abadi lainnya. Bukankah hukum ingin membunuh mereka? Xiao Hei berkata dengan ragu, dunia abadi yang mendalam. Jika kekuatan seseorang mencapai tingkat keabadian yang mendalam, mereka mungkin tidak bisa pergi ke sana, kan? Itu benar. Ketika kita berada di alam abadi, ada seorang abadi tua yang menjawab pertanyaan kita. Sun Wukong mengangguk. Pada saat itu, Blackie bahkan mendorong mereka untuk pergi ke platform abadi dan mematahkan pesonannya dengan paksa. Siapa sangka pesonannya tidak akan patah, dan beberapa tulang mereka hampir patah. Naga mistik merasa Goku dan Xiao Hei benar. Cakrawala mereka jauh lebih tinggi daripada Feng Hao. Feng Hao memandang Black dan bolanya dan berkata, Apakah kamu ingat Dewa Iblis Chiyou dan Raja Dewa Abadi? Aku ingat. Xiao Hei dan yang lainnya mengangguk. Siapa yang tidak tahu tentang fin celestial yang turun dari alam luar? Kemudian, Dewa Iblis Chiyou dihidupkan kembali. Adapun Raja Dewa Mayat Hidup, bukankah Raja Dewa Mayat Hidup membuka segel ketika mereka memasuki negeri kabut dari Huaxia? Namun Raja Dewa Abadi dan Chiyou sepertinya selalu berada di alam semesta angin Feng Hao. Ketika Naga Mistik mendengar kata-kata Feng Hao, dia merasa tidak enak. Orang macam apa ini? Dewa Setan? Raja Ilahi? Mengapa nama ini terdengar begitu mendominasi? Ini jauh lebih mengesankan daripada gelarku sebagai Devil World Supreme. Pada saat itu, Naga Iblis mendengar Feng Hao berkata, Dewa Iblis Chiyou dan Raja Dewa Abadi mengikutiku ke alam abadi emas. Anda harus tahu bahwa mereka bahkan tidak memiliki hak untuk naik ke alam abadi. Petik 2. Pegangan Kasar Ketika Naga Mistik mendengar kata-kata Feng Hao, seolah-olah sambaran petir menghantamnya, dan 10.000, F-Asteris Cekius, melayang di benaknya. Naga Iblis tercengang. Ketika Little Black dan Little Ball mendengar kata-kata Feng Hao, mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar. Manuver ini terlalu mengagumkan. Ini benar-benar di atas hukum alam semesta. Perbedaan antara dunia abadi surga dan dunia abadi emas dan dunia abadi suan sangatlah besar. Jika seorang Celestial Imortal dapat berkultivasi di alam abadi yang mendalam, maka kecepatan kemajuan kultivasinya tidak akan sebanding dengan alam surgawi. Goku, Raja Iblis Banteng, dan Yang Jian merasakan mulut mereka mengering saat mendengar kata-kata Feng Hao. Dibandingkan dengan Dewa Surgawi lainnya, budidaya mereka di alam surga abadi beberapa kali lebih cepat. Jika mereka bisa mengikuti Feng Hao ke alam abadi yang mendalam, bukankah mereka akan melambung tinggi? Bahkan alam abadi emas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam abadi surga. Pada saat itu, Naga Iblis berkata, bisakah kamu memberitahuku? Bagaimana kamu melakukannya? Dan, apakah Dewa Iblis Ciyu dan Raja Dewa Abadi berada di alam abadi emas saat ini? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Mereka tidak berada di alam abadi emas. Mereka mengikutiku ke alam Iblis. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Naga Iblis melihat sekeliling dan langsung bingung. Sepertinya, dia tidak melihat makhluk kuat apapun. Jika ada sesuatu di dekatnya yang layak bagi Dewa Iblis Ciyu dan Raja Dewa Abadi, dia pasti akan segera merasakannya. Para Dewa Mistik yang menguping juga terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mereka secara tidak sadar mengira Feng Hao sedang membual. Sangat sulit bagi Dewa Emas untuk naik ke alam abadi yang mendalam, apalagi membawa serta seseorang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hal itu seperti yang dikatakan oleh dunia sekuler, ketika seseorang mencapai dao, unggas dan anjingnya akan terbang bersamanya? Bah! Ini tidak akan berhasil di alam abadi. Bahkan ayam dan anjing harus bercocok tanam dengan keras dan mengandalkan diri mereka sendiri untuk naik. Melihat ekspresi naga Iblis yang tercengang, Feng Hao tersenyum. Tenang, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kenapa aku harus santai? Aduh! Aku akan pergi. Naga Iblis hendak bertanya kenapa, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan pandangannya kabur dan kepalanya berputar dua kali. Ketika dia sadar kembali, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Ini adalah dunia yang cerah dengan langit cerah, tanpa kesuraman alam Iblis. Udara dipenuhi dengan ki abadi yang padat. Aduh! Sial! Tempat apa ini? Bagian dalam labu pemurnian Iblis tidak seperti ini. Mata naga Iblis bersinar. Dia menemukan bahwa di tempat ini, ketika dia bernafas, tidak ada bau terbakar di udara alam Iblis. Udara di sini harum. Feng Hao! Pada saat yang sama, Juyi, yang dibawa ke alam semesta angin oleh Feng Hao, melihat Feng Hao dan naga Iblis dan dengan cepat berlari mendekat. Di belakang Juyi adalah Liren Chou dan Dewa Iblis Ciyu yang penasaran, serta Raja Dewa Mayat Hidup yang dirugikan. Sejak Raja Dewa Mayat Hidup memasuki alam semesta angin, dia hampir menjadi karung tinju. Karena Marsikal Iblis Liren Chou dan Dewa Iblis Ciyu menguasai lebih banyak hukum, namun tidak ada seorangpun yang menemani mereka untuk menggunakannya. Dan Raja Dewa Mayat Hidup muncul pada waktu yang tepat. Kemunculan Dewa Iblis Ciyu, Marsikal Iblis Liren Chou, dan Raja Dewa Mayat Hidup membawa tekanan yang sangat besar pada naga Iblis. Aura yang sangat kuat, Apakah ini Kaisar Abadi? Aku benar-benar ingin berlutut dan buang air kecil, seru naga Iblis dalam hatinya. Dia hampir terpana dengan pemandangan ini. Dan kemunculan Juyi membuat mata naga Iblis hampir melotot. Sebelumnya, saat dia bergerak dan bersiap melawan Feng Hao, Juyi yang berada di belakang Feng Hao menghilang. Dia tidak menyangka untuk berada di tempat ini. Itu seharusnya ada di dalam senjata Kaisar yang kuat. Tapi, naga Iblis merasa senjata Kaisar seharusnya tidak mampu melakukan ini. Tempat ini seperti dunia abadi lainnya. Tanpa menunggu naga Iblis berbicara, Juyi bertanya dengan bingung, Feng Hao, katakan padaku, di mana tempat ini? Siapa mereka? Mengapa kekuatan jahatku tidak berguna di sini? Dan, semua kekuatan abadiku telah lenyap. Juyi menatap Feng Hao dengan serius. Sebaliknya, dia memiliki terlalu banyak raguan dan kebingungan, karena dia benar-benar tidak begitu memahami keberadaan seperti apa dunia ini. Feng Hao tersenyum pada Juyi, Sejak aku menarikmu masuk, aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Ini adalah duniaku. Aku menyebutnya alam semesta angin. Duniamu. Berdengung. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, kepala Juyi berdengung dan matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi yang lebih mengejutkan dari Juyi adalah kaki naga Iblis menjadi lunak dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Feng Hao tidak takut dengan kartu asnya. Itu mungkin bukan kapak Dewa Pangu. Tapi ini dunia baru. Dewa emas dibudidayakan menjadi dunia. Terima kasih telah menonton.